Sebuah pos keamanan yang ditempati anggota TNI Polri, tiba-tiba didatang oleh dua sosok perempuan sambil membawa buah-buahan yang disebutnya sebagai hasil panen dari kebun. Sambil tersenyum malu, keduanya menyampaikan maksud kedatangan mereka di pagi hari itu. Mereka ingin meminta bantuan bahan pangan seperti beras dan mie instan, ibarat barter. Itulah situasi yang terjadi pada pagi itu di salah satu pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Aparat TNI Polri pun menyambut kedua wanita itu dengan senang hati, bahkan kepada kedua tamu itu pun diberikan bantuan pangan seperti yang diminta, namun ada hal yang mengganjal di benak aparat TNI Polri pada pagi hari itu. Salah seorang di antara kedua tamu tersebut, memperlihatkan gestur tubuh yang tak biasanya. Wanita itu gusar, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Ia juga kelihatan tak sabar untuk segera pulang dari pos keamanan itu. Ketika bantuan itu baru diberikan, wanita tersebut buru-buru meninggalkan pos keamanan dengan seribu satu alasan. Saat yang sama, prajurit yang menempati pos tersebut sengaja mengulur waktu agar temannya lebih lama di tempat itu. Ketika wanita itu beranjak pergi dari pos, prajurit TNI pun mengambil teropong kemudian mencoba mengamatinya dari kejauhan. Betapa terkejutnya, ternyata wanita tersebut bukan kembali ke rumahnya tapi berjalan ke sebuah honai yang letaknya di dekat hutan. Melihat kejanggalan tersebut, TNI Polri pun mulai menginterogasi wanita yang masih berada di pos keamanan itu. Saat yang bersangkutan sedang diinterogasi, beberapa prajurit lain diperintahkan untuk mengambil jalur lain untuk mengintai wanita tersebut. Saat prajurit itu telah berada di posisi yang tepat dan melakukan pengintaian, ia melihat wanita tersebut sedang bersama sekelompok pria bersenjata. Aparat pun menduga bahwa wanita tersebut hanya berpura-pura menukar bahan pangan dengan buah-buahan di pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Karena tujuan utamanya, adalah melihat suasana di pos keamanan tersebut, memata-matai aktivitas prajurit TNI Polri kemudian melaporkannya kepada KKB untuk merencanakan penyerangan. Dari balik teropong juga diketahui bahwa di Honai dekat hutan itu, ternyata pemuda yang berkumpul semakin banyak jumlahnya, umumnya membawa senjata api dan hanya beberapa orang saja yang hanya berbekal busur dan anak panah. Wanita yang tadinya berada di Honai tersebut, tiba-tiba keluar dari meninggalkan Honai lewat pintu samping. Melihat keadaan yang tak terlalu menguntungkan, prajurit TNI Polri pun mulai bersikap siaga. Apalagi dari balik teropong, disaksikan para pemuda itu mulai mengisi amunisi ke dalam senjata yang dipegangnya. Memastikan bahwa cara itu sebagai persiapan untuk penyerangan, TNI Polri pun mencoba melepaskan tembakan peringatan. Alhasil, tembakan itu disambut pula dengan tembakan yang membabi buta oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Dalam situasi yang demikian, satu persatu anggota KKB dikirim ke alam baka termasuk suami dari wanita yang meminta bantuan tersebut. Tindakan tegas terukur itu terpaksa dilakukan TNI Polri, lantaran siasat yang dilakukan KKB itu bukan baru di tanah Papua. Tindakan itu sudah sering dihadapi, sehingga ketika pos keamanan didatangi tamu tak diundang. Aparat berseragam loreng pun pasti siaga menghadapinya. Dari video yang viral tersebut, terungkap bahwa insiden yang satu ini terjadi di wilayah Intan Jaya, Papua. Namun dalam peristiwa itu aparat bersenjata terpaksa melumpuhkan KKB karena tindakannya membahayakan pihak lain.